Halo selamat bertemu kembali dengan saya Budiri Yaakob, bagaimana kabarnya? Saya berdoa Anda senantiasa sehat dan selalu bahagia di dalam Tuhan ya. Baik hari ini kita akan lanjut belajar firman Tuhan dengan judul keutamaan mengikut Yesus. Diambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya supaya Tuhan yang akan menolong dan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena waktu yang istimewa ini Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami dengan kuasa dan kudus Tuhan supaya kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan katakan kepada kami. Dan kami boleh mengerti firman Tuhan yang menjadi berkat dan memberkati kehidupan kami. Supaya kami terus tetap setia menjadi pengikut Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati semua orang yang akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan dan pimpinan Allah. Amin. Kalau Anda ditanya oleh seseorang apakah Anda pengikut Kristus? Nah apakah jawaban Anda? Oh tentu saja saya adalah pengikut Yesus yang setia. Setiap minggu saya pergi ke gereja, setiap hari saya membaca firman Tuhan. Bahkan sejak kecil saya ke gereja. Bahkan saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Nah apakah itu cukup menunjukkan bahwa Anda adalah pengikut Kristus? Tetapi apa sih sebenarnya arti menjadi pengikut Kristus? Apa keutamaan mengikut Yesus? Nah hari ini kita akan belajar dari Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62 hal mengikut Yesus. Sebelumnya kita akan baca bersama-sama ya firman Tuhan ini. Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Aku akan mengikut engkau, kemana sejalan kau pergi? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, hijinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi hijinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga ku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah dari ayat yang kita baca ini, kita melihat ada tiga orang berbeda yang menawarkan diri untuk mengikut Yesus. Dan bagaimana jawaban Yesus kepada mereka? Orang yang pertama, di dalam ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka menuju Yerusalem. Di mana Kristus diharapkan pertama kalinya muncul dalam kemuliaannya. Seorang berkata kepadanya, Tuhan aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tapi apa jawaban Yesus? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus memberinya suatu peringatan yang sangat penting. Dan tidak menjanjikan hal-hal yang besar dalam dunia ini. Sebaliknya dalam mengikut Yesus, orang itu harus bersedia menanggung kemiskinan dan kekurangan. Karena anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah ini sebagai pernyataan tentang keadaan yang sangat berkekurangan. Yang dijalani Yesus Tuhan kita di dalam dunia ini. Ia bukan saja tidak memiliki kesenangan dan hiasan yang biasanya dikenakan atau dimiliki para raja. Tetapi bahkan kebutuhan akan tempat tinggal. Yang dimiliki serigala dan burung-burung pun tidak ada padanya. Nah Yesus memberi tahu ini supaya sebagai pertimbangan bagi orang-orang yang bermaksud menjadi murid Yesus. Jika kita bermaksud mengikut Yesus. Kita harus mengesampingkan angan-angan tentang hal-hal besar di dalam dunia. Dan tidak berpikir untuk menjadikan apapun lebih penting daripada surga. Jadi Yesus yang utama, surga yang utama. Hal-hal dunia yang di pentingkan dunia tidak utama. Maksudnya pengikut Kristus itu harus siap mengalami ketidaknyamanan. Seperti kata Yesus, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebenarnya Kristus menyampaikan kepada orang ini, orang yang pertama. Perihal apa saja yang harus dipertimbangkan jika ingin mengikut Yesus. Yakni berbaring dalam kedinginan dan merasa tidak nyaman. Menjalani kehidupan yang keras dan hidup direndahkan orang. Bila ia tidak sanggup menjalaninya, lebih baik tidak pura-pura mengikut Yesus. Nah perkataan ini membuat orang itu mengundulkan diri. Karena kehampaan yang bakal dialaminya ya. Namun hal ini tidak akan mengecilkan hati siapapun yang tahu tentang apa saja yang akan disediakan nantinya. Di dalam Kristus dan surga sebagai imbangan atas segalanya ini ya. Luar biasa sekali. Lalu orang yang kedua di dalam Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menghuburkan Bapakku. Mula-mula Kristus memanggil orang ini ya, ikutlah aku. Orang yang menawarkan diri untuk mengikut dia itu akhirnya mengundurkan diri. Setelah tahu dan mendengar tentang semua kesukaran yang akan ditemuinya. Nah namun orang yang dipanggil oleh Yesus itu meskipun pada mulanya agak ragu-ragu, pada akhirnya menyerah juga. Betapa benar perkataan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu ya. Di dalam Yolanus 15 ayat 16. Hal itu bukan bergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi pada Allah yang menunjukkan kemurahan hati. Yang memberikan panggilan itu dan membuatnya berhasil seperti yang terjadi pada orang ini. Nah alasan yang diajukannya pada waktu dia mengikut Yesus, Ijinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku, ayahku di rumah sudah lanjut usia dan tidak akan bertahan hidup lama. Serta membutuhkanku selama ia masih hidup, biarkan aku mengurusnya sampai ia mati. Setelah melaksanakan tugas kasihku yang terakhir kepadanya, aku bersedia melakukan apapun. Tetapi jawaban Yesus atas permintaannya yaitu biarlah orang mati menguburkan orang mati. Anggaplah ini benar ya. Sekalipun sangat tidak mungkin bahwa hanya ada orang mati yang akan menguburkan sesamanya yang mati. Atau hanya ada orang-orang yang lanjut usia yang sudah mendekati aja yang kondisinya sama seperti orang mati. Dan sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apapun. Sekalipun benar adanya, engkau tetap saja mempunyai tugas lain untuk dilakukan. Kata Yesus, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu yang utama ya. Ini bukan berarti bahwa Yesus itu ingin agar para pengikutnya atau pelayannya bersikap tidak wajar. Yesus mengajar agar kita bersikap manis dan berbuat baik dalam setiap hubungan. Untuk menunjukkan kesalahan di rumah dan membalas budi kepada orang tua kita. Namun janganlah kita menjadikan tugas-tugas itu sebagai dali untuk meninggalkan kewajiban kita terhadap Allah ya. Nah jadi sebagai pengikut Yesus kita harus siap memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita ya. Lalu orang yang ketiga, ada juga seorang yang lain lagi yang bersedia mengikut Kristus. Tetapi meminta sedikit waktu untuk berpamitan dengan keluarganya terlebih dahulu. Permintaannya agar diberi pengecualian ya. Katanya begini, aku akan mengikut mengkalkan Tuhan. Aku tidak mau rencanakan yang lain. Aku bertekad untuk melakukannya. Tetapi sebelumnya izinkanlah aku pangitan dahulu dengan keluarga ku. Tampaknya permintaan ini masuk akal ya. Itulah yang diinginkan Elisa. Dan pada waktu Elia memanggilnya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dulu. Dan permintaannya itu dikabulkan. Namun di dalam kasus ini, pelayanan injil lebih diutamakan. Dan pelaksanaannya lebih mendesak dibandingkan dengan pelayanan para nabi pada waktu itu. Dan itulah sebabnya di sini permintaan itu tidak dikabulkan. Dalam bahasa aslinya, tetapi izinkanlah aku pangitan dahulu dengan keluarga ku. Itu artinya, biarkan aku pergi dahulu dan membereskan urusan rumah tanggaku. Dan memberikan pengarahan sepertinya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang. Tidak layak untuk kerajaan alam. Nah, teguran yang diberikan Yesus kepadanya atas permintaan itu. Tidak ada orang yang siap untuk membaca dan bermasuk untuk membaca tanah dengan baik. Akan melihat ke belakang atau menoleh-menoleh ke belakang. Sebab jika demikian, ada banyak bagian tanah yang tidak akan terbajak. Dan tanahnya menjadi tidak bagus untuk ditamburi benih. Jadi jika lo engkau telah berencana untuk mengikut aku, kata Yesus. Dan menuai keuntungan seperti yang diperoleh orang-orang yang telah mengikut aku. Dan engkau masih menoleh ke belakang pada kehidupan dunia. Lagi, serta merindukannya, jika engkau menoleh ke belakang. Itu seperti yang dilakukan istri Lotis Sodom yang menoleh ke belakang. Nah, kita tidak layak untuk kerajaan alam jika kita menoleh ke belakang. Nah, yang Yesus maksudkan setiap pengikut Kristus harus mengutamakan Yesus. Artinya, Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Setiap orang yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan alam. Dari jawaban Yesus atas ketiga orang ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kita harus siap mengalami ketidaknyamanan. Seperti Yesus yang tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Lalu yang kedua, kita harus siap memenuhi panggilan Yesus. Karena Yesus memanggil kita untuk mengikutnya. Harus siap memenuhi panggilan Yesus. Kata Yesus apa? Pergilah dan beritakanlah kerajaan alam di mana-mana. Dan yang ketiga, kita harus siap mengutamakan Yesus. Bukan yang lain, setiap orang yang itu seperti karena Yesus berkata. Setiap orang yang membajak menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan alam. Jadi, yang terutama harus mengikut Yesus. Supaya layak untuk kerajaan alam. Nah, itu keutamaan mengikut Yesus ya. Apakah Anda siap mengalami ketidaknyamanan ketika mengikut Yesus? Apakah juga Anda siap untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup Anda? Atau apakah Anda siap mengutamakan Yesus lebih dari yang lain? Ya, Anda pasti siap. Seperti kata Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yairus 15-16 ya. Anda dan saya dipilih Yesus untuk mengikut dia dan melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan ya. Yeay ya. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memilih kami untuk mengikut Engkau. Berkati kami supaya siap mengikut Engkau. Apapun keadaan yang kami halami, kami siap. Terima kasih ya Bapak. Berkati semua orang yang sudah belajar firman Tuhan. Supaya mereka pun siap mengikut Yesus dan mengutamakan Engkau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus dan capstur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati Anda semua.